Seandainya, seandainya mereka memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilahatkan oleh Allah SWT. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan AJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai tewasnya 6 Laskar FPI pengawal HB Prisik Dalam beritanya yang dirilis oleh Polda Metro Jaya Terjadi baku tembak antara FPI dan polisi Sehingga akibatnya 6 Laskar FPI itu tewas Itu kemarin yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya Karena pernyataan Polda ini berbeda dengan pernyataan dari pihak FPI Kemarin sudah dirilis oleh Munarman Selaku wakil dari FPI yang menyatakan Tewasnya 6 Laskar FPI itu bukan karena baku tembak Itu teman-teman dua pendapat yang berbeda Sehingga ini masalah ini menjadi pertanyaan publik Kenapa dan ada apa dengan 6 Laskar FPI tersebut Sehingga pihak FPI ini kemarin meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut Untuk menginvestigasi terkait tewasnya 6 Laskar FPI Dan kemarin beritanya memang pihak Komnas HAM ini sudah mendatangi petampuran Dan minta keterangan dari sejumlah pihak terkait tewasnya 6 Laskar FPI tersebut Dan Komnas HAM ini akan juga meminta keterangan dari pihak kepolisian Jadi dua-duanya akan dimintai keterangan Sehingga balance terkait informasi yang diterima oleh Komnas HAM Nah itu teman-teman biarkan Komnas HAM berjalan Biarkan proses hukum berjalan kita akan lihat nanti hasilnya Yang menarik teman-teman yang akan kita lihat terkait tewasnya anak-anak FPI ini Atau remaja atau pemuda dari FPI ini Yang saya lihat kenapa sampai hari ini tidak ada komentar Bila Sungkawa Atau ucapan Bila Sungkawa dari pejabat negara Jadi ini juga disorot oleh Fadlison Kenapa sampai hari ini pejabat negara ini tidak ada yang mengucapkan Bila Sungkawa Atas tewasnya 6 Laskar FPI tersebut Teman-teman kita akan baca beritanya Ini saya ambil dari Okezon Tak ada pejabat ucapkan Bila Sungkawa Tewasnya 6 Laskar FPI Fadlison mengatakan otoriter dimulai disini Nah ini teman-teman pernyataan dari Fadlison Jadi sekian banyak anggota DPR ini saya melihat Fadlison masih oke lah Masih memperhatikan keluhan masyarakat Masih bisa menyerap aspirasi masyarakat Dan masih bisa menyuarakan suara masyarakat Ini Fadlison teman-teman Kalau dulu masih ada Fahri Hamzah Ini cukup menarik Jadi Fahri Hamzah Fadlison di DPR Ini banyak kritik Banyak suara dari rakyat ini Disampaikan lewat dua tokoh ini Tetapi sekarang saya melihat Fadlison ini yang cukup kuat menyurahkan suara masyarakat Kita baca beritanya teman-teman Anggota DPR Fadlison melihat Tidak ada penyesalan Ataupun ucapan bila sungkawa Dari aparat maupun pejabat negara Atas tewasnya enam orang Laskar khusus FPI Pengawal Habib Rizik Siap Akibat ditembak Jadi Fadlison melihat Tidak ada penyesalan Tidak ada ucapan bila sungkawa Dari aparat maupun dari pejabat negara Atas tewasnya enam Laskar FPI tersebut Padahal banyak masyarakat yang mengucapkan Inna lillahi wa inna illahi rojihun Atas wafatnya enam Laskar FPI tersebut Semoga arwah beliau diterima oleh Allah SWT Banyak masyarakat yang mengucapkan bila sungkawa Ucapan-ucapan kehilangan dari sosok enam Laskar FPI tersebut Tetapi biak aparat, biak pejabat Tidak ada yang mengucapkan ucapan Inna lillahi wa inna illahi rojihun Kemudian teman-teman Menurut dia hal itu menandakan pemerintah Kian bersikap otoriter Karena menggunakan kekuatan berlebih Hingga mendewaskan warga sipil Ini menurut Fadlison teman-teman Kemudian Fadlison mendorong FPI Menuntut keadilan atas kasus ini Jika tidak Ini akan menarik Indonesia Pada posisi terbelakang Dalam urusan demokrasi Jadi Fadlison mendorong FPI Agar ini diusut secara hukum Dan memang teman-teman Kemarin yang disampaikan Habib Rizik juga begitu Harap masyarakat jamaah bersabar Jadi bersabar menunggu investigasi Proses hukum berjalan Jadi jangan emosional Jangan terprovokasi Mari semua didetakkan pada dasar hukum Karena Indonesia adalah negara hukum Biarlah proses hukum itu berjalan Sehingga kemarin sudah kita lihat Komnas HAM sudah terjun Sudah mulai Menginvestigasi Sudah mulai menanyakan Masalah ini ke berbagai pihak Terutama kemarin Diminta keterangan dari pihak FPI Jadi menggali keterangan dari FPI Kemudian Komnas HAM nanti Akan menggali keterangan dari pihak kepolisian Dan kemarin juga dikatakan oleh Komnas HAM Mungkin akhir tahun ini Yaitu Desember akhir lah Atau awal Januari Hasil dari investigasi Komnas HAM nanti akan disampaikan ke publik Jadi akan disampaikan ke masyarakat Hasil investigasinya Jadi semua harus bersabar Menunggu proses hukum sedang berjalan Kemudian teman-teman Ini harus ada satu langkah Untuk menuntut keadilan Karena kalau tidak Ini akan menarik demokrasi Kita mundur semakin ke belakang Tidak bisa lagi Indonesia dikatakan Negara demokrasi Ucap dia dalam diskusi daring Center of Study for Indonesia Leadership CSIL Pada serasa 8 Desember 2020 Otoritarianisme Bisa dimulai dari sini Karena tidak sedikit pun Terlihat rasa penyesalan Kemudian Kita tidak melihat adanya Bila Sungkawa Dari tokoh aparat Dari pejabat tinggi negara Tambah hadiah Ini teman-teman Yang disorot oleh Fadli Zon Sampai hari ini Baik pejabat Maupun aparat Tidak mengucapkan Bila Sungkawa Padahal kemarin MHA Indun Najib Sudah mengatakan Atau Cak Nun mengatakan Sambil menunggu ucapan Bila Sungkawa Dari Presiden Beliau memberikan solusi Agar Habib Rizik Maupun Presiden Jokowi Bertemu Membicarakan Persoalan bangsa ini Jadi sambil menunggu Ucapan Bila Sungkawa Dari Presiden Jokowi Cak Nun Atau MHA Indun Najib Menawarkan solusi Agar duduk bareng Dialog bareng Antara Jokowi Dan Pak Habib Rizik Sihab Itu solusi Yang ditawarkan Oleh Cak Nun Teman-teman Ini solusi Yang cukup Luar biasa Karena dengan dialog Dengan silaturahmi Dengan komunikasi Semua masalah Akan bisa terpecahkan Dengan Elegan Dan semua akan menang Win-win solution Semua akan menang Ini tawaran yang cukup bagus Dari Cak Nun Jadi Cak Nun juga Bersuara terkait Tewasnya 16 KFBI tersebut Nah teman-teman Kita juga akan melihat Apa Yang disampaikan oleh Keluarga korban Orang tua korban Melihat anaknya tewas Ditembak oleh polisi Kita lihat teman-teman Videonya Sebagai berikut Sama tidak terima Dengan Keadaan ini Yang sangat kami Sesalkan Salah satunya adalah Setelah dibunuh Putra-putra kami Dibunuh Tidak ada Keterangan dari Pihak pepolisian Yang menghubungi Keluarga Menghubungi kami Itu tidak ada Artinya Sebagai sebuah Negara yang Beradab Yang berasaskan Kemanusiaan yang adil Dan beradab Ini Sangat Diadab Tidak beretika Kemudian Saya juga sangat Tidak terima Bila putra saya Dan ke-6 Para mujahid ini Dikatakan Membawa senjata Padahal Kami tahu persis Siapa Putra kami Dan kami tahu Dia aktif Dimana Artinya mereka Tidak akan pernah Membawa Senjata Dan ketika Ada Kami nonton Di TV Itu ada Senjata Itu dari mana Seandainya Seandainya Mereka Memahami Syariat Islam Kami siap Bermubahalah Kalian datangkan Keluarga kalian Saya datangkan Keluarga saya Kita bermubahalah Benarkah Anak saya Membawa senjata Atau tidak Nanti siapa yang Dila anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Itu Salah satu Kami berusaha Meyakinkan Bahwa Putra-putra kami Tidak membawa Senjata Senjatanya Dari mana Kemudian juga Ada Media yang Media cebong Kalau menurut saya Ini adalah Media amplop saja Yang mengatakan Bahwa Putra-putra kami Menyerang Menyerang polisi Pertama Dari mana Dari mana Seandainya Putra kami Benar Menyerang Dari mana Dia tahu Itu polisi Pertama Terus Ketika dia Mengawal ulama Kenapa Dia menyerang Orang lain Kan lagi Mengawal ulama Ada apa Ini Itu yang Kami Kami Pikirkan Itu Ada apa Ini Yang kedua Lagi Tiba-tiba Di sana Ada polisi Lagi Ngapain Tiba-tiba Ngebulu Putra-putra kami Lagi Ngapain Di sana Misalnya Nyerang Media Ini katakan Nyerang 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 siapa Nyerang polisi Kenapa Nyerang Tiba-tiba Nyerang Nggak ada Alasan Seorang Tiba-tiba Nyerang Orang lain Dan itu Tidak tahu Polisi lain Dan sebagainya Dan terus Pertanyaan Polisi mana Polisi babes Polisi polda Itu kan di Karawang Polisi babes Polisi polda Ngapain di situ Muntit Habib Recik Intelin Habib Recik Mengintilin Habib Recik Muntit Habib Recik Habib Recik Tersangka Kelukan Aturan mana Bisa mereka Menguntit Mengintilin Menginteli Aturan mana itu Kok bikin aturan sendiri Ini negara Berdasarkan Konstitusi Saya katakan Berdasarkan Konstitusi Kesemakatan kita bersama Lalu kenapa Kalian bikin Aturan sendiri Biarkan saja Negara ini Jadi gini Bapak yang ingin Yang dihukum Untuk para pembunuh Dari Putera-putera kami Tegakan hukum Artinya Negara kita Berdasarkan negara hukum Buktikan bahwa Ini negara hukum Bukan negara bikin Aturan sendiri Jadi itu saja Simpel yang kami inginkan Tentang Jendal Kami inginkan Sepakat kami Tadi malam Kami datang kemari Keluarga-keluarga datang kemari Dan kami ditolak Di oleh rumah sakit Dijaga polisi Di depan Bapak puter balik aja Bapak mau kemana Saya mau jemput anak saya Yang dipembak mati oleh polisi Lalu Bapak puter balik aja Kami puter balik Yang kamu nih Terima Nah itu pertama satu tadi malam Ya kan Kemudian akhirnya kami bersemangkan Bahwa Tidak mau di otopsi Biarkan Nanti Apa adanya Seperti itu Baik ya Itu tadi Kejanganan Kenapa tiba-tiba Mereka Menyerang polisi Atau kenapa Tiba dia polisi Menyerang mereka Karena mereka sedang Menyerang lama Kenapa diserang Kenapa dibunuh Jangan Salah mereka apa Terus katanya mereka Memet-melet 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 Intinya Artinya Kejanganannya Di situ Yang kami Yakin ini adalah Extrajudicial Sudah Yang yang diputar-putar Kemana-mana lagi Ini extrajudicial Terus yang lagi Yang kami prihatin Kami tidak-kami Tahu Hanya dari media Tidak dari pihak Polisinya Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Orang tua korban Atas tewasnya putranya Karena Saya melihat Siapa sih orang tua Yang tidak bersedih Siapa sih orang tua Yang Tidak berduka Gilangan putranya Gilangan putranya Gilangan putranya Karena tewas Seperti ini Tewas yang Saya pikir Ini tidak pernah terbayangkan Bagi orang tua korban Karena itu Apa yang disampaikan Orang tua korban Ini harusnya menjadi Catatan Bagi pihak Komnajam Untuk terus Menginvestigasi Kasus ini Agar terang Benerang Apa yang sebenarnya Terjadi Sampai 16 kar FB Itu tewas Itu teman-teman Yang bisa kita Sampaikan hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh